YT Industries baru saja merilis sebuah MTB terbarunya, merupakan model tahun 2024. Sepeda yang dimaksud adalah YT Zepsi. Meskipun secara geometri hampir terlihat mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga dari YT Zepsi. Tapi sebenarnya secara geometrinya, untuk model tahun 2024, YT Zepsi ini mendapatkan beberapa pembaruan. Salah satu yang paling menarik adalah mengenai jenrenya, dimana YT Zepsi tahun 2024 ini berubah jenre teman-teman. Dimana untuk generasi sebelumnya, YT Zepsi masuk ke dalam jenre All Mountain. Akan tetapi untuk model tahun 2024, menjadi trail bike. Bisa dibilang, ini adalah hal yang sangat jarang terjadi. Dimana sebuah pabrikan merilis sepeda terbarunya, yang merupakan penyempurnaan dari seri sebelumnya, akan tetapi merubah jenrenya. YT Industri sendiri memberikan penjelasan, mengapa mereka merubah jenre All Mountain menjadi trail bike. Dimana salah satu alasannya adalah saat ini, para pengendara mountain bike lebih menyukai track yang lebih teknis. Makanya YT Industri ingin menyempurnakannya dengan membuat sepeda yang lebih spesifik. Mari kita bahas beberapa perubahannya. Yang pertama, sudut dari kemiringan head tube-nya ini dikurangi hingga 65 derajat. Sementara untuk bagian si tube-nya, ini dibuat lebih curam. Kemudian panjang rantai dan juga chainstainya, ini dibuat lebih panjang ketimbang model sebelumnya. Berikutnya, YT GFC 2024 dibuat dengan 3 model karbon dan juga 2 model campuran alias 2 material yaitu karbon dan juga alloy. Kesemua model tersebut menggunakan ukuran wheelset yang sama yaitu 29 inch. Selain itu ada juga fitur yang boleh dikatakan memang tidak terlalu penting, akan tetapi keberadaannya cukup bermanfaat. Yaitu untuk kesemua model, kali ini dilengkapi dengan penyimpanan internal pada bagian daunt tubenya teman-teman. Penempatan bottle cage juga masih sangat memungkinkan dan ini diletakkan pada bagian bawah dari rear shock-nya. Dan ini dia nih, tabung penyimpanan pada bagian daunt tubenya. Terlihat sederhana, akan tetapi sangat fungsional. Mengutip dari website terseginya, YT Industries sempat mengatakan bahwa sebenarnya mereka pernah mengalami kesulitan dalam mengembangkan sebuah sepeda dengan 2 material yang berbeda. Dimana YT Industries juga mengatakan bahwa meskipun material yang berbeda yaitu karbon dan juga alloy, akan tetapi stiffness dan juga kelincahan dari sepedanya ini sama sekali tidak berbeda alias masih memberikan feeling yang sama, kecuali pada sisi bobotnya tentu saja. Jika melihat di website resminya, YT GFC tahun 2024 ini hanya menyediakan satu merek groupset teman-teman, yaitu menggunakan merek SRAM. Dan belum diketahui apakah untuk berikutnya, YT GFC 2024 ini juga akan menyediakan merek lain dari groupset-nya. Perjalanan YT GFC sendiri boleh dikatakan cukup panjang teman-teman. Dari mulai geometrinya yang terlihat sangat old school, dan di tahun 2024 mendatang, YT GFC ini akan menjadi sepeda trail bike yang memiliki geometri yang cukup modern. Dengan panjang travel 150mm untuk semua model, tentu saja akan memberikan pengalaman bersepeda yang agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. YT GFC tahun 2024 ini dirilis dengan beberapa model. Yang pertama adalah YT GFC Core 1, di mana untuk harganya dibanderol dengan harga 2.799 USD untuk full bike-nya. Kemudian ada YT GFC Core 2, di mana untuk harganya dibanderol dengan harga 3.299 USD. Berikutnya ada YT GFC Core 3, ini dibanderol dengan harga 4.299 USD. Selanjutnya ada YT GFC Core 4, ini dibanderol dengan harga lebih dari 5.000 USD, yaitu 5.499 USD. Yang terakhir ada YT GFC Core 5, ini yang paling mahal dibanderol dengan harga 6.499 USD. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.